timsum ayam dan udang ala dapur mom aja dijamin rasanya mantap bisa dibuat camilan di saat musim hujan seperti ini untuk bahannya disini saya menggunakan 200 gram ayam kemudian 100 gram udang kemudian untuk bahan tambahannya ada bawang putih 3 siung kemudian daun bawang yang sudah saya iris kemudian bawang bombay ada separoh kemudian untuk bumbunya biasa ya ada merica, ada penyedap kemudian ada sedikit garam, gula pasir dan micin lanjut ayam dan udangnya ini saya chopper atau saya haluskan dengan bawang putih ya kemudian kalau sudah ini saya campur semua bahan kemudian tambahkan dengan 1 putih telur ayam aduk sampai tercampur merata lanjut masukkan ini saya menggunakan 3 sendok tepung tapioca dan 1 sendok tepung terigu kemudian dicampur sampai tercampur merata kalau ada wortel bisa ditambahkan tapi karena ini tidak ada jadi saya skip langkah selanjutnya ambil kulit dimsum untuk kulit dimsumnya saya beli yang sudah jadi kemudian isi kemudian dicubit-cubit pinggirnya seperti ini diratakan untuk toppingnya saya beri topping cabai kalau ada wortel ditambahkan wortel yang sudah diserut atau diparut karena ini membuatnya memang dadakan tidak terencana jadi bahan yang digunakan juga seadanya ini dijamin rasanya mantap banget bisa buat stok camilan di bulan puasa nanti dan ini hasilnya tinggal dikukus kurang lebih 30 menit oke dan ini hasilnya ini sudah mateng aromanya wangi mantap banget kemudian untuk penyajiannya bisa dicocol saos atau bumbu kacang terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati